Nah, Assalamualaikum Wr Wb Mohon maaf, ini aku baru ngelanjutin Yang cerita pada saat Raudoh Mungkin banyak banget yang nungguin Dan juga sekalian sama Ipeh Karena belum cerita lengkap juga Jadi, ceritanya tuh menarik banget Karena memang setiap kali di Raudoh Pasti kita punya cerita masing-masing Aku juga yakin banget Semua yang pernah umbroh Pasti punya cerita Umbroh yang sangat menarik Alhamdulillah, aku udah Beberapa kali umbroh Pasti ada cerita yang unik-unik Yang bunda pernah cerita sama Ipeh dulu Waktu pertama kali umbroh Karena dulu kan aku punya asisten Namanya Atun Terus dulu tuh kan karena sibuk syuting segala macem Jadi kayak kalo seandainya minta minum tuh Adapnya gak bagus Jadi kalo Tuntun Minta minumnya kayak gitu doang, kode gitu Tapi sebenernya itu adapnya kan gak bagus Lebih bagusin kayak Tuntun, tolong ambilin minum dong atau apa Tapi karena waktu itu kayak Ya sok ngartis dan sok sibuk Jadi kalo bilang Tuntun Minum gini gitu Udah tau gitu kan Tapi pada saat umbroh pertama Itu kayak dibales Aku beberapa kali disuruh sama ibu-ibu Ambilin minum dengan kode yang sama Gitu kayak Hah Gitu Terus akhirnya Yaudah disitu kayak ketampar Langsung nelfon Atun Kayak Atun maaf ya kalo seandainya selama ini Aku adapnya kurang sama kamu Karena Minta tolong ambilin minumnya Gak pake kalimat yang baik dan benar Terus juga Ipeh juga pernah ya Waktu masih kecil 3 tahun yang lalu ya Jadi Ipeh tuh kayak Aduh gue aku Gak suka deh Bau-bau banget gitu Dia masih anak kecil banget deh Waktu itu berapa belas tahun 14 ya Iya 14 13 Dia bawel banget pokoknya bau-bau Dan tau gak Selama tawaf Ipeh dikirimin sama orang-orang Yang badannya Bau banget dari suatu negara gitu Terus dia yang kayak Kejepit-jepit aja terus Kami Aduh gak bisa Padahal ya zaman dulu kan Emang crowded banget Crowdo tuh bener-bener Masya Allah perjuangannya Masya Allah Masya Allah Jadi kayak gitu Nah jadi Terus juga sempet Aku juga Waktu itu Habib udah bilang Kalo ke masjid Gak usah bawa sendal Gitu kan Terus aku bilang kayak Bawa aja Nanti kalo pulang mau jalan-jalan Masa nyeker Batu lah kan Tapi kamu pake sendal Eh pake kos kaki Batu tetep mau bawa sepatu Alhasil pada saat tawaf Sepatunya aku bawa itu Dua-duanya ilang Sajid Pernah juga inget gak Yang dia pura-pura tidur Pas tawaf pura-pura tidur Sampai Habib bilang Gendong tuh anaknya tidur Terus aku bilang Enggak Bib Dia gak tidur Dia tuh baru bangun Gak mungkin dia ngantuk Terus kata Habib Itu tidur Aku tuh lebih tau Biar aku ya Mau setiap hari Aku lebih tau Terus tiba-tiba pas Habib Mau gendong dia Tiba-tiba dia ngagetin Gimana Dor Gitu Boong-boong Tiba-tiba pas Kita selesai Tawaf Tawaf Wadah Waktu itu Tawaf perpisahan Akhirnya dia beneran Ketiduran Di tempat mie ayam Sambil jalan Terus dari mobil Ketiduran Disuruh turun Jalan sambil merem Akhirnya dia salah Peluk orang Pada saat bangun Dia kaget Dia pikir abanya Karena pake gamisnya sama Taunya bukan Pasti banyak banget Cerita-cerita yang sangat menarik Bahkan cerita spiritual lainnya Ya aku juga beberapa kali Kayak waktu hamil Kalisa Berdoa di Raudol Ujiannya banyak sekali Kena beberapa penyakit Ya hamilnya tuh kena cacar Kena flu Singapur Tapi Alhamdulillah Kalisa sehat Wafiat sampai hari ini Bahkan ada satu dokter kandungan Juga yang nyarenin Udah digugurin aja Takutnya Down Syndrome Tapi karena kita punya Kepercayaan dan keyakinan Sama Allah Ya aku yakin gitu Karena Allah berpersangka Saya suka bersangka hambanya Tapi ikhtiar juga dengan Vitamin, makan sehat gitu Alhamdulillah Kalisa lahir Dengan selamat Kali ini yang aku menarik Di Raudol adalah Setelah pandemi Ada hal yang berbeda Ternyata Hal yang berbedanya itu apa sih Hal yang berbedanya itu Ternyata kalau mau masuk Raudol Itu harus pake yang namanya Tasreh Tasreh itu bisa dibikin Beberapa hari Sebelum keberangkatan umroh Biasanya dibuat sama travel Atau kita bisa bikin dari apps Namanya itu Tawakalna Tapi itu susah banget Nah aku mau kasih tau rahasia Kalau kalian pengen mudah Ternyata Harus kalian apply-nya Jangan pake nomor Indonesia Nomor telepon Indonesia Tapi kalian beli dulu Nomor telepon Saudi Terus baru kalian pake Dan itu lebih mudah Untuk dapet akses Tawakalna nya itu Tapi itu aku baru tau Pada saat aku udah nyampe Di bandara Mau pulang Ada orang yang kasih tau Nah jadi singkat cerita Aku ini kan umroh Bener-bener tanpa travel Sama Habib aja Yang kurus Beli tiket Beli hotel Buking hotel Berangkat Bismillah gitu Bikin visa gitu Dadakan semuanya Tapi ternyata Pada saat sampe Di Madinah Kebetulan kita selalu ke Madinah dulu Karena kalo kata Habib Wajib banget ke Madinah dulu Sebelum umroh Karena kita Istilahnya apa ya Ngambil berkahnya Rasulullah Sehingga biar nanti ibadah Umrohnya Bisa lancar Diterima Jadi pada saat Aku udah sampe di Madinah Alhamdulillah Untuk Habib itu mudah Untuk Biasa lah laki-laki itu Lebih mudah untuk ke Raudo Pas bunda Mau ke Raudo Biasanya kan Nanti saat subuh Antri kan pek kita Yaudah Ngantri disitu Ngelakuin aktivitas ibadah lainnya Terus Ini pas mau ngantri Ternyata ngantrinya itu Di luar mesjid Jauh di luar Bukan yang Kan luar mesjid Ada lapangan tuh Masih disesolat Di luarnya lagi Udah antri Panjang Segala macem Karena gak punya tas Reden tau akalna Akhirnya bunda disuruh out Udah dari situ Terus kayak Sempet nangis Pulang ke Habib Terus nangis-nangis Kayak Sedih banget aku Kalo ke Madinah Gak ke Raudo Kayak ngapain Kayak percuma banget Kayak Kayak kecewanya Besar banget Gitu Nah akhirnya Waktu itu Habib tuh yang Kayak abak tuh yang Yaudah kita keluar bareng-bareng Kita ikhtiar Kayak gitu Aku coba tanya sama Polisi setempat Apa sih kalo polisi di Arab tuh Askarnya Nanti aku tanya sama askarnya Siapa tau ada acara lain Selama lagi cari Ngomong sama askarnya Tanya beberapa orang Bunda tuh kan liat Instagram juga kan Tiba-tiba liat Instagramnya Uni Pipik Uni Pipik lagi di Madinah Gatau kenapa Random banget At the moment tuh Langsung nge-sub Umi Pipik Tapi isinya cuman Assalamualaikum Umi Umi masih di Madinah Gitu Kalo gak salah Ngomongnya cuman gitu doang Terus tiba-tiba Umi bilang Iya Kartika Umi udah di Madinah Kartika Terus Umi yang nanya duluan Kartika udah keraudoh Itu Bunda lagi Berdiri di Pipiran Depan Masjid itu Terus aku bilang Belum nih Umi Tapi lagi mau nyoba Sama Habib gitu Terus tiba-tiba Umi bilang Kalo belum Nih pake tasrehnya Umi Umi Sekarang lagi city tour Katanya gitu Harusnya Jamaahnya Umi Ada Berangka Keraudoh Tapi mereka lebih milih Ikut city tour Dari situ Ini Bunda merinding Dari situ Tiba-tiba Yaudah coba Nah Tasrehnya itu Harusnya berbentuk pdf Tapi yang Umi kirim itu Bentuknya capture Tapi ya karena Emang udah Excited Udah mau nyoba aja Peh nyoba Nyoba Pas masuk pintu Kan ada 2 pemeriksaan Pintu pertama Itu berhasil Karena yang meriksa Askarnya laki kan Laki itu gak teliti lah Oke masuk gitu Pas antri yang kedua Dari yang pertama Kedua itu Kurang lebih 1 jam Lebih 1 jam setengah Mulai dari Masuk dari sana Ujung Melewatin ke Tengah Semuanya itu Prosesnya panjang banget Sampai bisa di barcode Di bagian sebelah sini Nah Semuanya Kalau gak ada barcode Gak bisa masuk Harus pake barcode Kondisinya tapi puasa Panas banget Payungnya tuh Sengaja kayak dibuka gitu Terus crowded banget Banyak banget yang berantem Masalah nyelak lah Inilah itulah Itu juga yang Kadang-kadang aku sayangin banget Buat yang nonton ini semua Aku harap pada saat Nanti umroh Aku doain Mudah-mudahan semuanya Berangkat umroh ya Peh yang nonton Ingat ya Pada saat kita mau Berkunjung ke Raudoh Tempatnya Rasulullah Kita harus menjaga adab juga Jangan sampai Kita nyakitin orang Kita dorong orang Kita iri dengki sama orang Kita marah Kita zolim Banyak banget Yang bunda Liat disitu tuh Emosional Lagi puasa Padahal Ya Rasulullah kan Selalu memberikan Dan mencontohkan Kita adab mulia Yang luar biasa gitu Makanya itu Jadi pembelajaran juga Untuk semua yang nonton Kalau ke Raudoh Meskipun desak-desakan Kalian sabar Itu mungkin ujian Karena banyak juga Yang kesana Akhirnya cuman Ia berkunjung aja Kalau Rasulullah Yang ngarido Juga ya percuma Doa yang disampaikan Juga khawatirnya Nggak di Dengar sama Allah Nggak dikabulin sama Allah Gitu Jadi Itu yang harus dijaga Sampai di depan Pas dibarkot Tetot Ternyata Barkotnya Nggak bisa Harus pakai PDF Yang lain-lain tuh Udah langsung Diusir-usir aja Kalau nggak bisa Alhamdulillah Pas bunda Dapetnya Askar perempuannya Masya Allahnya Dia mau menceti nomornya Satu persatu Diketik gitu Ya Allah itu baik banget Masya Allah Terus Dia baru ketik satu nomor Waktu itu aku berdua Sama Adin Kita punya tiga tasreh kan Tapi ibunya cuman berdua Di depan aku tuh Ada orang yang diusir Padahal hari itu Dia harus balik ke negaranya Kalau dia nggak Keraudo hari itu Yaudah dia nggak keraudo Merindih nih Ya karena Waktu itu merasa Ditolong sama Umi Pipik Dapet tasrehnya ditolong Ya akhirnya kita ngerasa Kayak ini ada satu nih Daripada nganggur Yang di barcode pun cuman satu Halas-halas Kata orangnya Selesai-selesai Jalan-jalan gitu Kita disuruh jalan Akhirnya bunda berani diri Untuk ngomong Can she come with us Gitu Terus Ya ya Kayak askarnya mudahin banget Padahal sekarang yang sebelum-sebelumnya Gelak banget Pas masuk itu Ibunya nangis Aku nangis Adin juga nangis Adin itu masih keluarga kita Jadi kita bertiga nangis Mungkin ibunya excited seneng Aku juga seneng Jadi Itu tadi sih Aku mal ngerasa ngebantu si ibu Malah ngerasanya ya Umi Pipik yang ngebantu kita semua Untuk masuk gitu Sampai di dalam tuh Kayak bener-bener gak percaya Tapi enaknya memang Susah Pake tasre ribet Segala macem Tapi di dalam itu Emang lebih rapi Lebih tenang Gak ada yang masuk desak-desakan Gak ada yang lari-larian Pada saat masuk ke makam rasulnya pun Di rautunya pun Semua udah berbaris Rapi Sekali Bunda dapetin urutan Kayak tujuh dari belakang safnya Cuman ingat omongan Habib Kalau bisa Tanpa harus menzolimin orang Tanpa harus Maksain diri Tanpa harus Egois Salatnya di paling depan Saf paling depan Karena itu istilahnya yang paling Afdol gitu Tapi kalau kamu harus ke depan Dengan menzolimin orang Gak usah Masya Allahnya tiba-tiba Ada dua tempat kosong Di depan Akhirnya aku tarik Adin Terus kita bisa Salat disitu Dan Masya Allahnya Salatnya bisa Khusuk Biasanya kan Kayak ada orang teriakan Ditarik-tarik Diusir Ini gak sama sekali Sampai kita lama pun Pas wujud Askarnya tuh ngomongnya Baik banget Dia ngomong kayak gini Amin Amin Ya kobul ya Ya kobul ya haja Ya kobul haja Kobul haja Amin 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 kobul gitu Terus dia bilang Kala saja Cuma sekali doang Abis itu dia jalan Ya kita juga kira tau diri kan Bahwa Ya ini rules gitu Dan dia juga Baik sekali Udah abis itu berdiri Ya itu Kayak lebih tenang Kayak happy Kayak berjumpa Akhirnya sempet izin juga Sama Habib Boleh gak videoin gitu Terus kobul bilang Kalau udah selesai ibadahnya Udah beres semua Pas mau pulang Videoin Ya bismillah Tapi kata Habib Jangan sampai kamu niatkan Keraudo untuk bikin konten Karena emang banyak banget Orang yang Tawaf Makanya kenapa Kita gak punya konten Umbroh Dari ngambil Nikot Berikhram Perjalanan Karena Habib Melarang besar Proses umroh Membawa handphone Meskipun Waktu itu kemarin Harus bawa handphone kan Karena untuk tunjukin appsnya Tapi abis itu Ditaruh lagi dalam tas Habib haramin banget Ritual umroh itu Dividioin Karena buat Habib Kayak Ini ibadah kamu Mau diterima atau enggak Ya itu sih Karena orang punya prinsip Masing-masing Habib memprinsipkan Keluarganya kayak gitu Jadi buat bunda kayak Memang banyak banget Apa ya Keindahan Di Madinah Yang luar biasa Sini sayang Sini sayang Sini sayang Sebentar lagi Ya jadi intinya Nggak endorse Ibu bikin vlog Ya pokoknya pada intinya Ibu sebentar boleh Kalau ibu udah beres Ibu satu menit aja Gue mampu Sini sama ibu Ya Ya Yaudah Diem Nanti ibu udah Ini kita Kita kasih tau orang Pada intinya Aku mendoakan Mudah-mudahan Yang nonton ini Ya Ipe ya Dapat keberkahannya Mudah-mudahan juga Bunda berdoa juga Disana Mudah-mudahan Tahun ini Kita semua bisa Ke Umroh bareng Dikasih Allah rezeki Kesehatan Kesempatan Keredoan Keberkahan Biar aku Sama anak-anak Semua bisa Lima anak Insya Allah Sama Habib Kalau bisa Sama keluarga besar Jadi Buat kalian semua juga Yang Nonton Mudah-mudahan Allah Kasih rezeki juga Buat bisa umroh Tapi ingat Berdoa dimana saja Pasti Allah kabulkan Kalau niatnya kita Lila hita Allah Dan persiapkan banget Akhlak dan adab kita Sebelum kesana Sama aku pun selalu belajar Setiap harinya Kekurangannya Masih banyak banget Dan bukan berarti Tadi aku Dikasih tasre Berarti aku diundang Belum tentu sih Kalau aku lebih pikirnya Diizinkan Tetapi ya balik lagi Ada yang diizinkan Memang Nggak dapat apa-apa Ada yang diizinkan Memang diundang Dapat keberkahan Tapi buat aku pribadi Dimana Setiap kali kita beribadah Itu ngecas iman Kenapa orang bilang Kak Kok banyak yang bilang Kok balik umroh sih Kak Nggak umrohin orang aja Karena buat aku pribadi Aku juga butuh Dicas imannya Dan naik turun Apalagi sebagai Fabrik figur Dan istri seorang Habib Aku harus banget Ngecas iman aku terus Biar tidak Membawa Hal yang kurang baik Gitu berdoanya Jadi intinya Sama Ipeh juga Aku juga nanti Insya Allah Mau bikin vlog Kalau dia udah tidur Mau bikin Tetang tarim Seindah apa Tarim Masya Allah Apa tarim Sampai Ipeh Nggak mau pulang Sampai Ipeh Nggak mau Betah Mau balik lagi Sampai Ipeh Masya Allah Insya Allah Dapat berkahnya Di sana Dapat manfaatnya Insya Allah Segera kita bikin Tapi kita mau tidurin Galisa dulu Jadi pada intinya Sekali lagi pesen aku Disini Jadi pada intinya Ipeh minta maaf Sebentar ya Naya Ya di kamar Ipeh Tapi diem dulu Tarik nafas dulu Kasih Ipeh waktu Satu menit Jadi hitung sama Mpeh ya Itu sampai sepuluh Boleh Ya udah Maaf ya teman-teman Kewajiban ngurus anak Vlog hanyalah Sekunder Jadi aku pamit Intinya aku berdoa Kalian semua mudah-mudahan Bisa umbroh Ya mau ketarim Kayak Ipeh bisa Ketarim Dan pada intinya adalah Kalau Keraudo Ingat Jaga ahlak kita Jangan sampai Membuat Rasulullah kecewa Aik kalau gitu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di vlog ini Ipeh nggak banyak ngomong Di vlog yang berikutnya Kayak Ipeh yang ngomong Karena tentang ketarim Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum dulu Baik-baik sayang Assalamualaikum 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 dulu sayang Boleh Yaudah Ibu matiin Tapi Kalisha smile dulu Lap air matanya dulu Lap air matanya Lap air matanya dulu ya Lap air matanya dulu ya